Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesmo Doa Dimanapun kita berada kita terus mengalami kebaikan Tuhan Saudara Dan saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami terus pertolongan Tuhan Bahkan Tuhan bukan hanya menyertai kita Tetapi dia Allah yang terus menonton kehidupan kita Saudara sampai pada malam hari ini Dan sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini Saudara Mari kita bawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan Dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan Dan saya percaya hadirat Tuhan lah yang akan memuaskan kehidupan kita Saudara Mari kita satu doa doa Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini Kami ada semua karena anugerahmu ya Tuhan Kami percaya ya Tuhan bukan kekuatan dan hebat kami Kami boleh melewati hari ini Tetapi semua sekali lagi dan kami mengakui semua karena penyertaanmu dalam kehidupan kami Dan sebab itu ya Tuhan pada malam hari ini Kami membawa, kami menanggalkan setiap permasalahan kehidupan kami Kami menanggalkan setiap apapun yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan Dan kami datang kepada Engkau tersungkur di kakimu pada malam hari ini Menaikan setiap pujian penyembahan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan Saudara Haleluya Malam hari ini ya Tuhan kami datang kepada Engkau Untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan Karena Engkau yang layak untuk kami sembah Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaanmu sepanjang hari ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan Mari sama-sama katakan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasih-Mu Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan Dalam hidup kami Dalam hidup kami kasih-Mu Tuhan Dalam hidup kami kasih-Mu Tuhan Kau baik-Mu Tuhan Kau sangat baik dalam hidup kami Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Oh Bapak Ku rindu Selalu menyenangkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasih-Mu Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasihmu Benar ya Tuhan, kebaikanmu Ku sembahkan Nyata dalam hidup kami ya Tuhan Ku sembahkan Bapak Ku hidup selalu di persembahan kami Ini sembah kami ya Tuhan Ku sembahkan Ku sembahkan Semua kebaikan Menyertai dengan kami ya Tuhan Ku sembahkan Ku sembahkan Bapak Ku rindu Selalu menyenangkanmu Ku sembahkan Sebab itu kami datang ke hadiratmu ya Tuhan Itu kami menyembahmu Di dalam hadiratmu yang kami menyembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Bukan untuk membalas kebaikanmu ya Tuhan Tetapi memang engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan Haleluya Haleluya Mari bapak ibu saudara bisa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan Kau sama-sama katakan Ku sembahkan Ku sembahkan Hidup kapan Hidup kapan syukur kami kepadamu Benar ya Tuhan Kau baik Kau sangat baik Dalam hidup kami Ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Tak dapat ku membalas kasihmu Ku sembahkan Ku sembahkan Kau bapak Ku rindu Selalu menyenangkanmu Kau sembahkan Kau yang layak Disembah Yesus Kau yang layak Selama-lamanya kami mau menyembah engkau alah kami yang hidup, yang didalamnya ada keselamatan. Engkau lah Raja kami, Bapak kami. Sahabat kami yang selalu setia, tidak pernah sedetikpun kau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau nyatakan malam ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan tetap menyembah engkau. Terima kasih sembah Tuhan malam ini, sebab dialah yang layak untuk disembah. Kami sembah engkau Tuhan malam ini, berhadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan. Tuhan malam ini, penuhi setiap kami. Mari sama-sama nyatakan, mari sembah dia. Ku sembah, ku sembah kau, ku sembah kau, selama-lamanya, selama-lamanya, ku sembah kau. Yesus, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Kaulah kekuatan kami, kaulah sumber pengharapan kami, sumber pengharapanku. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, selama-lamanya, ku sembah kau, Yesus. Ini kerinduan kami, ini kerinduan ku, ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau, selama-lamanya, selama-lamanya, ku sembah kau, Yesus. Yesus, 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 kaulah kekuatan kami, kaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Kami sembah kau, Yesus, Yesus, ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau, selama-lamanya, ku sembah kau. Yesus, 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 Yesus. Ini kerinduanku, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah kau, ku sembah kau. Mari lebih lagi sembahnya, ku sembahkan selama-lamanya, selama-lamanya, ku sembahkan, oh Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, Tuhan, engkaulah kekuatanku, sumber pengharapanku, ku sembahkan, Yesus, ku sembahkan selama-lamanya, selama-lamanya, ku sembahkan, Yesus. Yesus, ini kerinduanku, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan selama-lamanya, ku sembahkan. Yesus, 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 kami datang punya bangku, ya Tuhan, Yesus, kaulah kekuatanku, sumber pengharapanku, ku sembahkan, Yesus, Yesus. Kusembah kau, selama-lamanya kusembah kau. Yesus, Yesus, ini kerindu aku, ini kerindu aku, ku nyatakan padamu, kusembah kau. Oh, Yesus, Yesus, kami sembah kau, ya Tuhan. Oh, kau yang layak disembah, kala sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, terima kasih, ya Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Kami sembah engkau, ya Tuhan. Kusembah kau, selama-lamanya kusembah kau, Yesus. Kau lah kekuatan, kau lah sumber pengharapanku, kusembah kau. Yesus, Yesus, ku sembah kau. Selamanya, selama-lamanya kusembah kau. Yesus, Yesus, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, kusembah kau. Mari dengan segerap hati, kusembah kau. Kusembah kau, Yesus, kami datang menyembah malam ini. Selama-lamanya kusembah kau. Yesus, Yesus, kau lah kekuatan, kau lah kekuatanku, sumber pengharapanku. Kusembah kau, kusembah kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Dan padamu kusembah kau, kusembah kau. Sekali lagi, sekali lagi, sembah dia, sembah dia. Kusembah kau, selama-lamanya, selama-lamanya kusembah kau, Yesus, Yesus. Kau lah kekuatan, kau lah kekuatanku, sembah pengharapanku, kusembah kau, Yesus. Kusembah kau, kusembah kau, Yesus, ini kerinduanku, ku nyatakan padamu. Kusembah kau, yesus, ini kerinduanku, kusembah kau, Yesus. Kusembah kau, Kusembah kau, Yesus. Kami sembah engkau, ditinggikan selama-lamanya. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah engkau, Tuhan. Ini setiap ujian dan penghormatan kami sembah bagimu, Tuhan. Haleluya, mari bersama. Kau kusembah, kami sembah engkau. Kau kusembah, segala ujian bagimu, Tuhan. Ditinggikan selama-lamanya Allah yang kudus, Allah yang hidup, Tuhan. Kami sembah, kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Oh Tuhan selamanya kami sembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Haleluya. Kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Selamanya kami sembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Kau kusembah. Selamanya kami sembah Tuhan Kau kusembah Ini pujian kami bagimu Tuhan Kau kusembah Tuhan kami sembah Sampai selama-lamanya Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan Tuhan Kau kusembah Segala pujian, hormatan, kemuliaan bagi engkau Raja di atas segala raja nama, di atas segala nama Yang kami sembah Hanya engkau Kemuliaan bagimu Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Kami tinggikan engkau selamanya Ini penghormatan tertinggi kami bagi engkau Tuhan Oh Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan Kau kusembah Malam ini boleh ada semua Karena anugerah Tuhan Biarlah engkau mendengarkan setiap kerinduan kami Tuhan Agar tanah Papua ini Boleh menjadi Terus dalam damai sejahtera Bahkan dari kota ini Dari tanah ini Boleh menjadi barometer bagi Indonesia Tuhan Biarlah berkat Tuhan mengalir bagi tanah ini Bapak Tuhan sampaikan isi hatimu Firmanmu bagi setiap kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Berbicara bagi kami Kami buka hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amen Papua Bilang menyala Papua Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya Terima kasih buat seluruh panitia Saya ucapkan buat Bapak Kapolda Bapak Wakapolda Dan seluruh pemerintah daerah disini Juga semua tokoh agama yang berkenan hadir Ya saya berterima kasih Karena saya boleh ada semua karena Kepercayaan dan juga anugerah Tuhan Sesuai dengan tema firman Tuhan Dan malam hari ini bangkitlah menjadi terang Dan bermasmurlah bagi Tuhan Menuju pilkada Papua ini damai sejahtera Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama Yesaya pasal 60 ayat yang pertama Firman Tuhan berkata sodara Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Ayat ini berkata bangkitlah Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sodara Kenapa dikatakan ayat ini bangkitlah Sebab manusia yang hidup di dalam kegelapan Itu lumpuh Saya beri contoh kalau tiba-tiba di ruangan ini mati lampu sodara Maka saya percaya kita semua gak bisa bergerak Mungkin kita akan bergerak sambil merabah-rabah Karena tidak ada terang Orang yang hidup di dalam kegelapan itu main tabrak sana main tabrak sini Orang yang hidup di dalam kegelapan dia tidak bisa melakukan apa-apa Keadaannya stuck Dia berhenti Dia lumpuh disitu Sebab tidak ada terang Ayat ini dengan jelas berkata Bangkitlah menjadi terang Dan ya Kita harus bermasmur bagi Tuhan Bangkit menjadi terang Sebab terangmu datang Dan terang Tuhan Kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sodara saya percaya Kita itu bisa mengalami kebangkitan Dan hidup menjadi terang Hanya kalau ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Encounter With God Ada banyak orang mengaku Kristen, Katolik Tapi juga banyak diantara mereka yang masih hidup di dalam kegelapan Ayat ini berkata bangkit Papua bangkit Supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang Terutama bagi tanah kelahiran kita sodara Ya Enggak menjadi jaminan kita ini disebut Kristen, Katolik Kalau hidup kita tidak menjadi berkat Ya Tidak ada terang Tuhan di dalam diri kita Kita harus melihat dunia ini Saya tadi malam di bandara di Jakarta Pesawat kami jam 00 Kami duduk di ruang Di lounge sodara Haleluya Sodara ya Kita duduk di lounge Saya hanya duduk beberapa jam Di situ Saya mendengar berita Pertama Seorang istri Membunuh suaminya karena judi online Kedua berita Ada seorang suami yang gantung diri di dapur Lalu dia tulis surat kepada istrinya Surat wasiat Aku terlibat Pinjaman online Dan rumah ini sudah Aku gadaikan di bank Saya nonton berita itu Ada anak sekolah yang Dianiaya dibunuh Mayatnya dibuang ke sungai Ketika saya menonton itu sodara Saya melihat Kenapa semua itu bisa terjadi Dosa demi dosa Kejahatan demi kejahatan terjadi Semua agama mengajarkan yang baik Tapi kalau orang hanya sekedar beragama Tapi tidak bertemu Tuhan Ini yang menjadi celaka sodara Ketika orang mengalami terang Tuhan Maka hidup kita pasti berubah Alkitab berkata begini sodara Di dalam surat Yaakobus Engkau percaya Ada Allah Itu baik Tapi setan juga percaya akan hal itu Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya Bahwa Tuhan itu ada Maaf sodara Setan juga percaya Kalau level iman kita hanya percaya Maka kita ini satu level sama Jangan menertawakan diri sendiri Ini Alkitab yang ngomong Kalau engkau percaya hanya ada satu Allah Ada Tuhan di dunia ini Itu baik kata Alkitab Tapi setan juga percaya akan hal itu Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya Maka level iman kita Maka level iman kita satu level sama Saya takutnya justru setan lebih rohani dari kita Hati-hati sodara Ada Pak Pendeta jalan di kuburan Ketemu Kuntilanak Dia lari terbit-bit Setan lari dia Kuntilanak lihat Pak Pendeta sambil ngomong gini Darah Yesus Jadi lebih rohani mana? Setan atau Pak Pendeta? Gak apa-apa saya ngomongin Pak Pendeta Karena saya juga pendeta Tidak ada yang marah Jadi sodara Beriman Menjadi terang Membawa damai Hidup berdampak Itu tidak bisa dilihat dari status kita Keagamaan kita Kita boleh punya titel yang berderet-deret Kita boleh punya gelar Mau pendeta Mau majelis Mau romo Tapi kalau kau hidup di dalam kegelapan Dan tidak ada terang Tuhan dalam dirimu Maka kau satu level sama Bukan saya yang ngomong Alkitab yang ngomong Maka orang yang menyebut dirinya anak Tuhan Dia harus berjumpa dengan terang Tuhan Dan ketika kita berjumpa dengan terang Tuhan Hidup kita berubah Apa yang menyebabkan manusia itu saling bunuh Saling ribut Ini sebentar lagi pilkada Tapi saya bersyukur Saya mendengar dari panitia mereka berkata Pemerintah daerah disini percaya Bahwa kedamaian itu bisa terjadi Hanya karena campur tangan Tuhan Amin sodara Makanya diadakan acara-acara keagamaan Memang benar itu paling tepat Pak Saya berdoa Semua pemimpin di Indonesia Juga punya pikiran yang sama dengan Bapak Karena kalau kita hanya kasih tahu Tanpa umat itu bertemu Tuhan Maka sia-sia Tidak ada yang bisa merubah manusia Semua agama mengajarkan yang baik Tapi kalau kita cuma sampai diajaran Buat apa sodara Kenapa terjadi pembunuhan Pertikaian Perselingkuhan Persinahan Kenajisan Semua akibat dari manusia yang hidup di dalam kegelapan Kita perlu terang Supaya ketika terang itu datang Terlihat semua sodara Ya Sebab semua yang ada dalam terang Itu ditelanjangi Orang kalau hidup dalam terang sodara Dia gak bisa sembarangan Karena semuanya terlihat Bapak-bapak yang sudah hidup di dalam terang Itu handphonenya gak dipasang password Yang istrinya gak tahu Amen ibu-ibu Bapak-bapak ada disini Yang istrinya gak tahu password hp suaminya Tidak ada ya Semua bapak-bapak di Papua ini sudah bertobat Amen Insya Allah Tanda kita hidup dalam terang Gak ada yang perlu kita sembunyikan Sekarang yang namanya perselingkuhan Ada bapak-bapak sodara hp-nya Ditulis Yanto Padahal yanti Malam-malam Telepon berdering terus Istrinya lihat jam 10 malam kok telepon Dilihat begini Tukang sedot WC Istrinya tanya Pak kok malam-malam tukang sedot WC Telepon kamu terus itu kenapa Ini gelap Ini gelap Saya mau bicara tentang damai Kalau kita menginginkan damai di kota kita Di bangsa kita Semua dimulai dari diri kita Pertama di dalam keluarga kita dulu Katakan Jangan cuma amin-amen disini Pulang bilang lakukan Kadang orang Kristen tuh gitu di gereja Amin kenceng Kalau di gereja nyanyi Kita buat iblis gemetar Sampai di rumah iblis buat kita gemetar Mertobat Saudara Sebab ketika ada terang Tuhan dalam hidup kita Maka kita ini Ya hidup di dalam kegelapan Tapi saya pengen kita baca Yohanes pasal yang ketiga Ayat 19 sampai 21 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 Firman Tuhan berkata begini Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan Daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat Barang siapa berbuat jahat Ia membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Sebab eh supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah Terang itu sudah datang ke dalam dunia Tapi manusia lebih mencintai kegelapan Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya itu adalah Jahat Bagaimana kita bisa bersinar Bagaimana kita bisa bangkit Kalau tidak ada terang dalam hidup kita Bapak-bapak engkau bisa sukses di dalam karir Tapi kalau engkau gagal dalam hubunganmu dengan Tuhan Maaf engkau sudah gagal sampai pada kekekalan Kita berdoa Supaya para pemimpin yang akan terpilih di pilkada Benar-benar orang yang takut akan Tuhan Karena pilkada dengan pilkabe itu beda tipis Kalau pilkabe itu lupa jadi Kalau pilkada jadi lupa Tapi di sini tidak Tepuk tangan dong buat Tuhan Kita berdoa Supaya para pemimpin daerah yang akan dipilih Benar-benar orang yang mengabdikan dirinya Kepada Tuhan Sehingga dia melakukan semuanya untuk manusia Seolah-olah untuk Tuhan Saudara Mari kita mulai belajar dari diri kita sendiri dulu Jangan membenci terang Satu saat kita semua ini akan mati Saya satu saat pelayanan di satu daerah Saudara Lalu ada pejabat datang menemui saya di ruang Di salah satu ruangan Dia datang Dia bilang begini sama saya Bu Pendeta Saya minta didoakan Kenapa pak? Saya ini semua dosa Saya sudah bisa hindari Saya sekarang sudah tidak merokok Saya sudah tidak minum Saya sudah tidak judi Tapi yang satu ini tidak bisa Bu Pendeta Apa? Kelemahan saya itu di perempuan Saya bilang itu bukan kelemahan pak Berarti kelebihan Kalau kelemahan itu sudah tidak bisa apa-apa Kalau kelebihan itu ya Sukanya yang lebih-lebih Terus kenapa pak? Saya ini setiap kali tugas ke Jakarta Ibu Pendeta Kan istri saya tidak ikut Terus Ini pesawat baru mau landing ini Baru diumumin Sebentar lagi kita akan segera mendarat Di Bandara Soekarno-Hatta Saya ini sudah kepengen hidupin HP Sudah pengen suruh perempuan datang ke hotel Kenapa begitu Ibu Pendeta ya? Saya sudah didoakan sama beberapa pendeta Ibu Lah terus Bapak nemui saya kenapa? Saya mau minta didoakan Saya bilang Pak biar saya tumpang kaki sama Bapak Jangan kan tumpang tangan Tumpang kaki Pak Kalau kau tidak mau bertobat tidak bisa Saya tidak mau berdoa buat Bapak Karena sudah banyak pendeta yang berdoa buat Bapak Oke kalau begitu Ibu Ibu kasih saya pesan Satu saja supaya saya bisa ingat-ingat Saya bilang begini Pak Kalau kau mau berbuat dosa Kau itu kan pejabat loh Kau pejabat Kalau kau mau berbuat dosa Ingat pesan saya Pak Kau lagi selingkuh sama perempuan di hotel Tiba-tiba malaikat datang Urat jantungmu satu digunting Terus kau mati serangan jantung di kamar hotel Terus nanti namamu keluar di surat kabar Jadi Bapak pilih masuk neraka Masuk sorga atau masuk koran Lalu dia bilang gini Aduh Ibu pendeta Jangan ngomong begitu Saya bilang abis saya mau ngomong apa sama Bapak Bolak-balik semua pendeta udah doain Bapak Kalau orang suka tinggal dalam kegelapan Dia akan membenci terang Ya sebab dia lebih suka melakukan dosa Saya berdoa Papua Kita ini saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Hidup di dalam terang Tuhan Karena kita ini satu saat semua akan mati Dan akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah Katakan Amin Mau siapapun kita Mau saudara sebagai masyarakat Mau bapak-bapak sebagai pejabat Mau saya sebagai pendeta Mau pastor sebagai pemimpin agama katoli Kita semua-semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan Dimana kita disana harus memberikan pertanggungan jawab Atas seluruh hidup kita saudara Mari kita berdoa Bagaimana supaya Papua ini damai Dosa itu adalah penghancur hidup manusia Saya baca berita nonton di TV Di Jakarta Istri, suami bunuh istri Lalu dagingnya dijual di pinggir jalan Ke tetangga-tetangga Daging istrinya saudara Ini terjadi bukan di luar negeri loh Di Indonesia Kita harusnya menangis melihat kejahatan yang begitu rupa di atas bangsa kita Para pemimpin agama harus mengajak Untuk bertemu dengan Tuhan Untuk bertemu dengan Tuhan Encounter with God Karena hanya ketika manusia berjumpa dengan Tuhan Maka perubahan itu bisa terjadi Waktu ada pertemu dengan Tuhan Maka Tuhan meluputkan tanah kita dari bencana Tuhan meluputkan tanah kita, rakyat kita Dari semua hal-hal penghukuman dan murka alam Dan apa yang menyenangkan hati Tuhan Bukan uang kita saudara Tetapi pertobatan kita Waktu kita menangis di kaki Tuhan Memohon pengampunan bagi bangsa ini Membawa hidup kita di dalam kebenaran dan terang Tuhan Maka hati Tuhan itu akan luluh Dan dia akan mengasihi tanah kita Ingat Bapak Ibu Saat kita berada di dalam terang Kita baru mengerti tentang kebenaran Bahwa ternyata membunuh sesama manusia itu jahat dan keji di mata Tuhan Sebab Alkitab berkata Peperangan kita bukan melawan darah dan daging Musuh kita bukan sesama kita manusia Tapi musuh kita adalah iblis roh jahat yang ada di udara Bukan sesamamu manusia Katakan Jangan benci sesamamu manusia Karena waktu kau benci orang lain Setan sudah berhasil menghasut hidupmu Jangan benci istrimu Jangan benci suamimu Jangan benci anakmu Tapi bencilah roh jahat yang ada di dalam dia Dan kau harus berdoa buat dia Makanya Yesus mengajarkan Jangan kalah dengan kejahatan Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan Yesus bilang Kalau ada orang berbuat jahat padamu Doakan orang itu Mintalah berkat bagi dia Dan itu tidak mudah Tapi sebagai pengikut Kristus Kita harus mampu melakukan itu Saya mau bertanya orang Kristen disini yang sudah berdoa bagimu semua Berapa banyak? Angkat tangan Puji Tuhan sudah banyak Saya mau tanya dulu Doanya apa? Nah ini perlu ini diketahui doanya apa Saya berdoa Bu Tuhan aku tidak bisa balas dia Tuhan Tapi kalau kau yang balas Tujuh kali lipat Tuhan Bertobat kau Tuhan tidak suruh kita berdoa begitu Tuhan bilang sekalipun orang berbuat jahat kepada kita Berdoa mintalah berkat bagi orang itu Tuhan aku mengampuni dia Saudara Kalau kita semua hidup dalam terang Kristus Kita berbangsa Kita bernegara Siapapun yang terpilih Justru hari-hari ini Kita harus berdoa Supaya yang terpilih adalah orang yang tepat Yang akan membawa Papua ini maju Yang akan membawa Papua ini bersinar Yang akan membawa Papua ini diberkati oleh Tuhan Papua ini tanah yang sangat kaya Tanah yang diberkati Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan Mari kita menangis kepada Tuhan bagi tanah ini Biar tidak ada lagi di tanah ini pertikaian Pembunuhan Kemabukan Kenajisan Percabulan Perselingkuhan Sebab semua hal itu adalah perbuatan kegelapan Yang akan dapat membawa murka Tuhan turun atas tanah kita Saudara Kita berdoa Supaya sungguh-sungguh tanah ini Diberkati Kekayaan alam yang begitu luar biasa Saya setiap kali berdoa buat Papua Saya nangis di hadapan Tuhan Saya mengasihi saudara-saudara saya yang ada di Papua Saya selalu berdoa Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni Semua umatmu yang ada di tanah Papua dengan segala dosa-dosa dan kegelapan yang masih mereka hidupi Ampuni Tuhan kalau anak-anakmu membenci terangmu dan tidak mau datang kepada terang itu Tapi biar malam ini saudara Kita sungguh-sungguh berdoa agar kebangunan rohani itu boleh terjadi di tanah ini Sehingga hujan pertobatan terjurah Dan doa-doa kita menembus sorga dan mendatangkan kemuliaan Tuhan Satu pesan saya Ingat Bapak Ibu Kita tidak pernah tahu kapan kita mati Kita gak pernah tahu Kapan kita dipanggil Tuhan Dan memang kita tidak perlu tahu Karena itu rahasia Tuhan Tapi bagian kita Kalau kita masih hidup sampai hari ini Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan Kami bawa hidup kami Tuhan Kami bersyafaat bagi tanah Papua ini Tuhan Kami tahu Tuhan sudah memberkati tanah kami dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa Kalau masih ada kutuk di atas tanah ini Tuhan akibat dosa dan pemberontakan kami Kami berdiri malam hari ini di hadapan Tuhan Ampuni Tuhan, ampuni Kalau kami anak-anakmu menyakiti hatimu di tanah ini dengan dosa percabulan, kenacisan Kemabukan, kebencian, pembunuhan Ada pertumpahan darah Kami tahu Tuhan membenci semua hal-hal kegelapan itu Kami sama-sama menaikkan doa malam hari ini dari tempat ini Tuhan Kami tahu Tuhan yang melihat dan mendengar air mata kami Biar hujan pertobatan terjurah atas tanah ini Tuhan Ampuni tanah kami Tuhan, ampuni Bapak Kami berdoa setiap kutuk-kutuk kemiskinan Kutuk-kutuk perpecahan yang ada di atas tanah ini Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Ganti Tuhan dengan damai sejahtera Ganti Tuhan dengan ketenangan, dengan kemakmuran yang dari Tuhan Kami juga mengangkat tangan bagi setiap pejabat-pejabatmu yang ada di kota ini Tuhan Beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Supaya mereka menghormati Tuhan Menghormati pernikahan Tidak ada perselingkuhan Mereka menghormati dan menjunjung tinggi kekudusan Sebab satu saat Mereka akan memberi pertanggungan jawab atas setiap jabatan yang sudah Tuhan beri di atas tanah ini Biarlah para pejabat Para calon-calon pilkada Tuhan Kami berdoa Taruh roh takut akan Allah dalam hidup mereka Supaya tanah ini diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak Kami tahu engkau sendiri akan meneruskan setiap firmanmu atas kami Hambamu sudah selesai berbicara Dan roh kudus yang akan menyampaikan firman ini Bahwa hidup kami Tuhan Selalu ada di dalam perkenananmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah roh kudus Yang akan memenuhi hati dan hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tersatat Di dalam kitab kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Aamiin Aamiin Bermasuklah Dengan jenis yang cukup Bermasuklah bagi Allah kita Dengan kejati Dengan serulis Dengan jerat-jerat Dengan kamu Dengan tari-tarian Biarlah semua yang bernafas Memuji membeli keramanya Bermasuklah Bermasuklah Dengan jenis yang cukup Bermasuklah bagi Allah kita Dengan kejati Dengan serulis Dengan jerat-jerat Biarlah semua yang bernafas Memuji membeli keramanya Biarlah semua yang bernafas Memuji membeli keramanya Jurnalah Yesus mantri Menjadi kuara dunia Jurnalah Yesus mantri Menjadi kuara dunia Papua 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 Kau segeranya bagiku Kau segeranya bagiku Kau segeranya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat sualat memujimu Kau setelahnya bagiku Kau setelahnya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat sualat memujimu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat tangan menyembahmu